Astro Archer bang? Iya, makanya gue bilang dari tadi kan yang menang kan yang megang BG Astro. Kita kan kalahnya selalu sama BG Astro, kalahnya BG Gunner tetep guys. Kalo gue dapet BG Astro beda cerita. Oke nih, startingnya oke nih. Not a bad start buat gue. Selama metanya masih kayak sekarang guys. Meta sekarang tuh kalo gak nyalain sinergi, nyalain B3. Astak, metanya meta nungguin warisan guys. Kapan dapetnya? Meta nungguin warisan gak bakal menang bersaing. Cow. Kita butuh gak sih cyber guys? Butuh sih. Tapi mau ngeroll gak? Gue agak males ngeroll disini loh. Harganya berapa nih? 5, 6, 7 gold. Kita bisa amanin beberapa gold disini beserta interest ya. Jadi gue tadi jual show-nya. Buat apa? Biar kita bisa ambil ini. Biar ada interest, 2 gold. Lalu kita bisa ngamanin ini. Jadi duitnya masuk ke slot. Masih ada beberapa gold lainnya. Total 7 gold. Masih ada 4 gold masuk sini. Berarti abis ini sisa 1 gold lagi buat naik level 5. Kalo mau naik level 5, boleh-boleh aja ntar. Nah, ambil aja kayak gini guys. Nah, kan gini kan enak nih. Kita naikin level. Cow-nya masuk. Lancelotnya masuk. Superhero nyala. Assortsman nyala. Lalu kita mau ngapain disini bang? Boleh ambil Akai. Tigrealnya jual dulu buat ngeroll. Dapet lancar laut bintang 2. Good starboard kita. Ada Leslie. Oke. Apakah Austus kegeser bang? Sama Remy bang. Kegeser sih belum ya. Gue bilang sih belum kegeser. Kalo di nerf mungkin kegeser. Kalo sampe di nerf mungkin kegeser. Tapi sebelum di nerf sih menurut gue gak akan kegeser. Tapi di sisi lain. Bisa jadi saingan. Ya, menurut gue sih bisa jadi saingan. Menurut gue bisa jadi saingan aja sih guys. Masa iya sih? Ini commander bagus-bagus. Malah jadi commander aman doang guys. Hai, pusat sama saver. Stock-nya gak terlalu banyak. Gue males rebutan sama orang-orang ya. Karena kita gak mau rebutan. Kita disini cari interest aja. Cari interest. Tujuannya buat apa bang? Biar kita bisa level 6. Masukin superhero aktif. Nanti bisa nyari link juga di level 7 gitu ya. Jadi disini kita gak mau buru-buru. Santai aja gitu kan. Jadi gak kegeser sih. Aus 2 sih gak kegeser Remy menurut gue. Oke, 10 gold. Oke, 10 gold. Giriin aja 10 gold. Nanti dapet 2 gold dari interest juga gitu kan. Oke, ini boleh gue ambil loh by the way. 1, 2, 2, 3. Ini gue boleh ambil selinia biar naik. Falle juga boleh. Tuker aja Helker 2 biji sama Falle. Naikin aja levelnya kayak gini guys. Kita mau naik level 6 nanti ya. Sabar ya. Disini harapannya ada berapa bang? Kalau Hoki dapet Gatot mungkin? Atau Batrix? Nah, kita posisi paling atas. Halo juga, Jakasenda. Welcome. Langsung aja. Aus 2 sebagusnya sinergi apa bang? Freya ada itu. Gak usah mikir lagi Freya langsung itu mah. Ada Hanabi. Ada Gatot. Gue gak tau nih dikasih apa enggak. Semoga aja dikasih. V-Line Blade diambil. Gatotnya diambil. Ih, dikasih V-Line Blade loh. Terima kasih banyak loh ya. Ria apakah masih bagus? Kalau Ria 3 kegeser tuh sama Remy tuh. Ria 3 kegeser sama Remy. Kalau Ria 3 itu betul kegeser. Kalau Aus 2 belum kegeser. Belum tapi Bomberti tidak ya. Bisa jadi next update di nerf. Kita kan gak tau. Mungkin masih 10. Masih ngeroll dulu guys. Cari Hayabusa dulu. Ada Vale mau naik. Akai jual dulu aja. Vale kita naikin. Blessingnya di Elementalis. Bodo amat. Suka-suka lu bro. Ada Beatrix by the way. Nice banget. Nanti kita research sih. Blessingnya Vale harusnya. EG2 gimana kabarnya bang? EG2 pasti kegerus lah. EG2 pasti kegerus guys. Sama dengan adanya Remy 3 yang seperti ini. Basically. Commander ini kan. EG2 yang lebih bagus tadinya skill. Secara fungsi ya. Update superhero apa bang? Tambahin buff attack. Kalau kemarin cuma ngeheal. Sekarang. Selain ngeheal nih. Kasih buff attack selama 3 detik. Lumayan gede. Tapi bukan berarti. Bakal jadi bagus gimana juga sih. Ayo bus lah. Masih kita coba cari. Beatrix juga udah hadir disini. Amankan dulu. Ada lancelot ya guys ya. Ada lancelot. Gimana cara ngambil lancelot bang? Lancelotnya penting gak bang? Lancelotnya penting menurut gue guys. Lancelotnya penting. Tapi kalau mau berarti harus korbankan Leslie. Korbankan Leslie gak masalah deh. Ambil aja dulu. Sebenernya kuncinya di nyari 4 swordsman sih guys. 4 swordsman itu kuncinya sih nanti sih kita cari ya. Ini kalau kita menang. Berarti kita bisa ambil grognya. Cara mengamankan gold. Oke. Nice one. Grog kalau gue naikin buat apa ya ngomong-ngomong ya guys? Gak guna ya harusnya. Harusnya grog kalau gue naikin gak guna. Terus gue pengen ngapain disini? Gue pengen naik level 7 kan? Kenapa bang? Pengen buru-buru naik level 7 bang? Pertanyaannya. Kenapa mau buru-buru naik level 7? Itu karena kita pengen dapet potensi dapet linknya. Dama Gatot secepat mungkin. Dan di level 7 itu baru pertama kali kebuka untuk hero 5 gold. Dan. Kita lagi win streak anyway. Commander yang juga mendukung anyway. Jadi ya kita ke arah sana aja. Main remit 3 autofocus ya kalau gak kayak main Ossus. Ossus aja perlu fokus. Ini lebih fokus lagi. Ini next level lagi fokusnya. Fokusnya next level lagi bro. I'm not bluffing. Gue bukannya lagi sosokan atau apa. Tapi memang ini commander next level sih kalau gue bilang sih guys. This commander is next level. Nah ya. Gak bisa main santai. Apalagi mau yang rasa pacar tuh gak bisa bang. Yah telat gue gabungin ya guys. Ambil one-one ya. Untuk amanin duit ya. Sekali lagi untuk amanin duit. Untuk mengamanikan uang. Kita lakukan ini. Lalu nanti kita ambil bisa Roger sebenernya. Bisa Akai juga. Bisa Roger juga. Akai karena kita butuh sih buat karakadiannya nanti. Masih ada Roger. Kita bisa buang Chou ambil Roger aja. Biar duit kita 0. Jadi duitnya gak auto ke assign untuk. Discon ke capacity. Gunner kita gak pake guys. We don't need gunner guys. So I'm not really happy about it. I think ya. Mendingan begini. Gue rasa begini lebih baik. Untuk sekarang. Pertanyaannya. Apakah kita bisa jadi karakadia? Agak terlalu spekulatif. Agak terlalu spekulatif. Kalau berhadap karakadia langsung. Se-early ini. Untuk ekspektasi karakadia. Agak sedikit spekulatif ya. Tapi ya udahlah coba aja dulu. Yang penting kita bisa garang. Main swordsman begini guys. Harus 4 swordsman nyala di minigame. Itu udah paling sadis. Kalau gak kayak gitu gak bakal bisa. Kenapa life-nya dipotong? Dipotong dimana maksudnya? Punyaku gak bisa di update bang. Wah itu gue gak tau tuh penyebabnya apa. Sorry but I cannot help you. Because I really don't know ya. Kalau gue tau gue bantu bro. Kalau soal update gak bisa. Bisa banyak masalahnya. Soalnya bisa masalah jaringan. Bisa masalah. Hati yang belum siap. Anjay. Hati belum siap. Kita butuh Tigreal lagi sih sebenernya guys. Tapi buang siapa? Buang Matrix. Buang Leslie. Buang Chou. Buang Chou nanti superhero mati bang. Gak apa-apa bang. Superhero belum sepenting itu deh. Superhero belum sepenting itu deh. Di babak ini guys. Mendingan double lancelet. Double lancelet nyocok-nyocok. Swordsman-nya muncul. Ntar aja. Bahkan Lancelet tuh berpotensi gue reset nanti. Ketika Link bisa B2. Mendingan Link yang blessing. Mau blessing apapun berguna buat kita. Blessingnya Swordsman kita bawa lancelet satunya lagi. Blessingnya Kadia kita diinkaran sama Kadia. Gitu kan. Kita naikin ke level 8 dulu btw ya. Bang main MC dari awal season gak? Yes. Season 1 lah bukan. Season 0 akhir. Gue mulai di season 0 akhir. Gue agak telat sedikit. Dibanding streamer-streamer yang lain. Sorry ya by the way guys. Gue lagi gak bisa banyak abstain main commander ini. Karena yang pertama lagi belajar. Karena yang kedua memang commander ini butuh fokus yang lebih tinggi. Jadi bukan yang sombong atau apa guys. Ikut kompetitif gak bang? Enggak. Gue kompetitifnya di tempat lain aja bang. Kompetitif di tempat yang... Beda. Bidang yang berbeda. Oke Lancelet udah dateng lagi. Ada ini. Oke siapa yang gue buang? Masa gue buang Wanwan? Buang Leslie. Buang Tigreal aja apa bang? Biar gak pusing. Lancelet penting gak bang? Lancelet penting loh guys. Lancelet is very important. Saber kayaknya udah gak naik deh. Feeling-feeling gue Saber udah gak naik. Udah gak gue naikin ke B3 game ini. Beda ya bang sekarang bang? Udah update beda. Abis di update jadi beda ya. Nice. Hajar terus Hotsman. Isi terus. Damage juga mantep dari Super Hero. Super Hero bermantif sih. Sabar ya. Satu digilink aja guys. Kita butuh satu link lagi. Bisa naikin lebih mantep lagi. Thank you ya bang Rizal. Dan juga bang Taka yang sudah rela selalu menjadi member terbaik. Oke. Mari kita cari. Siapa tuh ada linknya. Wanwan blessing Kadia. Not so bad. It's not so bad. Cuma yang jadi jelek adalah nanti kita blessing-in linknya yang susah. Tapi harusnya Super Hero gue buang sih guys. Harusnya Super Hero gue buang sih. Blastingnya ada di Lancelot ya. Blasting yang di Lancelot nanti gue buang. Harusnya sih. Bang kalau Legacy Asta kan bisa dapet Hero Blasting juga. Acak gimana tuh bang? Baca aja patch notes-nya bang. Udah dijelasin bang. Udah diperbagus. Baca aja bang. Dari update notes-nya udah ada ditulisin tuh. Udah dibikin lebih bagus. Kemungkinan dapet sesuai dengan sinergi yang kita punya udah lebih besar. Sama seperti di Asta 3 ya. Kalau kalahnya item ya. Itu sudah dibikin sasanya lebih besar dapet item daripada dapet spell. Jadi udah debuff. Tapi tetep gak bagus. Bagus Remy 3 kemana-mana menurut gue. Still not good enough guys. Karena bukan masalah lu berapa persen dapet item apanya. Tapi lebih ke gimana cara lu bertahan hidupnya untuk dapet warisan. Kalau untuk Asta tuh. Gak usah. Zilong ditamankan. Gapet. Oh my god. Lancelotnya sih kayak tai loh guys. Gatenggol loh. Orang gue udah males sama dia. Gak mau. Gak mau. Johnson gimana cara kita ngambil Johnson ini guys. Ini aja boleh lah. Lancelotnya nongol-nongol. Benci gue liatnya. Asta 1 masih sama gak kok? Asta 1 sama. Yang diupdate itu Asta 2 sama Asta 3. Setelah gue. Hush. Ya kok gak lah. Kok gak suka loh liatnya guys. Kayak gini jujur aja. Ambil MIA-nya dulu aja. Ya. Tabungan gold. Gatot. Where should this Gatot go guys. Ya gue sebenernya. Oke linknya. Bracing touch 22%. Kadia river lands. Very nice. Very nice. This is a very good start buat kita guys. Gue bilang. Dimana linknya bisa langsung kita kasih seperti ini. V-line blade perlu gak bang. Gak perlu BGP aja. Kasih ke dia. V-line blade kasih ke siapa guys. Kasih ke 1-1 boleh ya. Pertahan hidup. Kasih gini aja kali. Musuh kalau ada flicker bangkaran sini. Nice bar kita 6k dia sudah depan mata. 6k dia sudah depan mata. Artinya sebenernya Batrix tuh gak penting-penting amat lagi. Tapi kita masih perlu ngeroll di game ini guys. Jangan salah. Batrixnya kita jual dulu. Ambil ini siapa toble sini. Ternyata enggak. Kita boleh ambil level untuk keamanan cash. Kita cairkan dulu bentukannya guys. Sih gue bilang kan apa guys. Kita main swordsman enak. Paya commander ini guys. Karena dia cepat naik level. Dan ketika dia naik levelnya cepat. Artinya apa? Artinya ketika dia naik levelnya cepat. Artinya dia bisa empatin swordsman lebih cepat daripada se commander lain. Pada umumnya. And that's a good thing. Dan disini kita tinggal masukin aja tuker Johnson dulu. Kasih 9 stack superhero. Gak masalah. Sambil kita masih boleh rolling-rolling. Mencari beberapa hero yang masih kurang menurut kita. Masih ada 1-1. Masih ada Leslie. Kita gak peduli sebenernya sama Leslie. Ada Gord. Mau apa enggak? Gak dulu bang. Roll lagi 1-1 2 biji Akai seperti ini guys. Buang Leslie. Buang Batrix. Gue ambil semuanya. Let's go ya. Masalah prioritas guys. Mohon maaf. Lance-nya caper banget bang. Pengen B3 dari tadi. Dia gak tau kalau dia tuh sebenernya tidak penting bagi kita ya. BG-nya udah 2 kali bang. Ngajak gelut bang. BG-nya dari tadi bikin ngajak gelut mulu. Gak pernah dapet BG yang bagus gimana. Tunggu kalau berbeda BG Astro kan happy kita. BG Pink ya udahlah. Not bad lah. BG Rastro. Bisa bergelut. Dengan manja. Link-nya mantep banget. Hajar terus. Link. Mantep banget Link. Let's go. Bagus guys. Commander ini bagus buat main ke arah Swordsman ya. As I expected. Lalu ternyata disini masih ada P3-5. Belum kita pindahkan. Ke arah Gator aja. Nah. Untuk game kali ini ya. Untuk game kali ini kayaknya kita akan fokus main di level 9 aja kali guys. Menurut gue bakalan cukup bijak main di level 9. Karena kita butuh Link lebih banyak lagi. Kita butuh Gator lebih banyak lagi. Dan mungkin level 9 akan menjadi titik yang lebih enak buat kita aja sih. Menurut gue sih seperti itu. Semoga perfect win ya bang ya. Amin ya. Lawannya Venom. Lawannya udah jarang ketemu Freya loh sekarang-sekarang guys. Basically Freya kalau gak dapet yang namanya. Apa namanya? Kalau Freya gak dapet BG Astro atau BG Gunner. Itu potensinya turun Rastis guys. Itu kenyataan yang ada sekarang. Nah langsung let's go. Seperti ini aja. Linknya masuk ke begitu saja. 14.000. Damage yang kuning ini datang dari pedangnya. Yang merah dari serangan biasa dan dari skillnya. Physical kan? Kuning true damage. True damage sertanya dari pisau. Atau dari... Oke kena stun. Ih. Najis banget. Gak bisa masuk pedangnya kalau dari belakang. Ternyata Fanny gak suka ditolong dari belakang guys. Gak suka di backstep dia ternyata ya. Dikit lagi kita naik ke level 9. Nah ada Dominance Slice atau Cakarrell ya. Cakarrell kan. Ku menangis kau tersenyum. Ku berduka kau bahagia. Ku pergi kau kembali. Ku coba meraih mimpi. Kau coba tuh gantikan mimpi. Masih belum blessing juga dianya. Gak masalah. Oke Cakarre mungkin boleh kita coba. Kasih ke seorang Lancelot aja. Sosok yang dari tadi caper banget. Pengen bintang 3 tapi gak jadi-jadi. Sedih banget. I think we can put it here. So let's see what we can do now. Emang nge-lag guys. Seriusan nge-lag streamingnya. Di gue lancar loh anjir. Emang nge-lag guys. Di gue lancar soalnya. Yah nge-lag anjir sampe viewernya turun. Sedih banget gue. Nge-lag dari jaringan kali guys. Hati-hati copyright. Oh iya bener juga anjir. Gue nyanyi lagu ungu langsung copyright kemarin. Pahit banget. Nge-lag dari servernya kayaknya guys. Server multi-streaming. Too sorry. Semoga tidak terulang. Kita agak kesulitan lawan astro-nya guys. Tuh kan gue bilang sekarang tuh astro gaming jadinya guys. Jadi astro gaming anjir sekarang. Astro Venom gila banget. Jadi astro gaming loh guys sekarang guys. Jadi astro gaming guys. Kenanya astro. Astro Venom lah. Astro Archer. Astro Freya. Semua yang berbau astro jadi sakit banget. Jadi sekarang metanya metanya nyari astro. Main EG3 aja gitu. Hah? Majis banget dan astro nya kayak gitu guys. Nggak lagi teman nang kok. Aman ya udah aman ya. Thank you guys ya. Kalau udah aman bagus. Link 1 per 9. Intinya kalau udah di level segini. Duit abisin guys. Clone aja apa ya? Gue lebih pengen ambil clone disini guys. Kalau clone kita nanti bisa B3 link potensinya kan. Oke ada Wanwan sudah hadir lagi. Hellcrap ini yang boleh tuker sama Wanwan dulu. Ini 3 biji gimana nih masalahnya nih Hayabusa. Johnson kita mau nggak? Johnson nggak mau. Tuker aja begini bang. Ada Gatot. Gatot tuker siapa bang? Oh in terms of statistically speaking. King. Hmm. Hmm. Nggak usah Hayabusa deh guys. Lancelornya nol lagi kan. Capar banget kan lancelor kan. Tain. Si paling capar anjar. Nice. Hayabusa terus. Lu noxnya. Bisakah di stun? Bisa di stun lebih bagus. Link kalau bisa stun linknya. Nice banget. And that's it. Si tukang pulang. Si tukang tabrak pulang ya. Placingnya di Kadia Riverlands. Kita dapet 1 slot tambahan. Akai bisa dibuang guys ya. Akai nya kita buang dulu. Kita bisa 6 make era nggak? Belum ada jalan ke 6 make era. But we are getting closer. So baby pull me closer in the basket of your lover. Guys mendingan Archer atau Kadia guys. Mendingan Archer atau Klon. Gue pengen Klon. Tapi gue takut nggak bisa ngalahin pemain link yang satunya lagi loh. Si Avenatti kuat banget loh. Gue nggak tau nggak bisa ngalahin dia kalau ngambil Klon. Gue bahan ada 1 item belum gue ambil. Kita lihat dulu aja ya. Kalau bisa ngalahin dia harusnya. BG Archer aja kali ya. Wih main MC lagi nih bang. Kamu kemana aja David? Udah lama main MC lagi. Welcome back bro. David. Stunnya nggak masuk lagi. Kurang ajar. Stun dong. Stun. Stunnya masuk dong. Stunnya masuk dong. Stunnya dong. Eh Stunnya dong. Stunnya beb. Ya elah. Kena CKA gue. Clon aja buat 1-1. Nah udah lah. Nah udah lah klon buat 1-1 dah. Sesuai yang kalian ngomong aja lah. Nggak blessing cuy. Sedih banget gue. Sedih sekali guys. Tidak blessing dianya. Nah tapi kita buy clone juga belum tentu menang guys ya. Bukan lomba mencari clone ini guys. Nah hopefully it gets better lah. BG Pink mungkin boleh nih di apa namanya. Di 1-1 dulu guys. BG Astro ada Starfall Blade. Yang menjadikan caran gue. Diambil. BG Astro mungkin. Please. Thank you. Diambil juga. Bang. Betumbu lah yuk bang. Kesal loh. Aku liat abang kayak gitu cara mainnya bang. Aku nggak suka loh liat abang kayak gitu loh caranya loh. Sumpah. Gimana lah bang. Kalau kita tentukan aja lokasi bang. Langsung betumbu aja. Gimana bang kalau kita betumbu aja langsung gitu kan. Dan kayak taik gitu loh maksud aku guys. Gerak geriknya itu loh yang aku nggak suka kali loh tengoknya loh. Gerak geriknya nggak suka kali loh aku loh. Bisa namaik era bang. Lawannya Astro ya. Worth it worth it aja sih kalau mau namaik era. Sabar tapi pelan-pelan cari dulu ya. Sementara kita aktifkan di archernya dulu. Bisa minusin armornya lawan. Bisa setun-setun dengan 1-1nya. Itu lebih dari cukup value-nya buat gue guys. 1-1 melompat. Kena setun. Si Saling sendirian. Dia melompat. 1-1 tidak akan mati. And comeback is real. Kita mulai bisa ngalami si Avalanche. Dengan adanya archer dan juga Astro. Dan juga 1-1 B3. Jauh lebih baik semuanya. Kita masih ada Hanabi binan 2 yang tidak ada nilainya. Yang gimana banget sebenernya. Cuman yaudah. Ada Moskov sih guys. Gue lebih suka Moskov jujur aja. Cuman Hanabi juga bisa setun-setun manja. Which is not gonna be a betting. Hanabi terus belasini. Lalu kita bisa seperti ini. Harusnya. Ini buka aja. Buka tapi posisinya Bruno disini. Jadi kalau ada Johnson segala macem. Flicker kesini. Swap swing kita aman semua. 1-1 silahkan melompat ke Nassar Fall Blade. Bahaya bad buat kita. Ambil disini. Lawannya beberapa sudah mulai di takedown. 1-1 hati-hati. Masih bisa lompat dan memberikan stun kepada seorang Hayabusa. Link masih melompat. Mendepangkan serta target. Gatotnya. 1-1 sudah tewas di sebelah sana. Link melompat lagi. The bread. Hajar lagi. Hayabusannya mengerikan sekali. Dan kita kayaknya harus kalah dulu sama Avalanche deh. Broknya juga gila banget. Gila guys. Musuhnya sadi-sadi semua. Masa nama yang ERA guys. Hah? Nama gue buang pula bang. BOD healthcare curse. BOD buat link. Berloncatan semakin sakit. Ini kasih ke... Hayabusa biarin aja guys. Kalian yang minta ya. Nama yang ERA ya. Gue gak tau if it's gonna work or not. Don't know. Ini ganti siapa ya? Masa ini ganti siapa ya? Mohon maaf. Oh double Hayabusa. Oke. Pake yang kiri aja. Biar pasti gebuk lawan. Mana mereka yang berkurang. Bukan kita yang pusing kesakitan. Gatot link segala macem. Seperti ini. Johnson seperti ini. Musuhnya Mek ERA atau Mek ERA. Gue gak mau dikecilin lagi kan. Wan-wannya kita coba hindarin. Tapi sebenernya yang punya tuh kan si Avalanche. Punya Starfall Blade. Ya enak sih kalo lawannya bukan Freya. Pake Mek ERA. Harusnya bisa membantu sih emang. I just don't know how far it's gonna help us. Disisinya kita punya Lancelot yang bintang 3. Lumayan membantu. Lumayan kuat dia. Disini sisa grognya sudah tewas. Masih ada Immortal yang menjadi masalah besar buat gue. Tidak jatuh. Oh my god guys. Susah banget. Grognya toxic banget. Masih dihaya bang. Oh iya lupa dipindahin. Sabar. Ah shit. Gatot. V-Line Blade yang ada dihaya. Tuker aja lah guys. Ribet banget. Kita sih gak gampang mati disini ya. Cuman kayak cakar-cakar V-Line Blade disini guys. Susah bener. BGP gue gak bisa kasih Batrix ini. Sorry-sorry. Mohon maaf nih. Gak bener-bener gak bisa itu guys. Really cannot ya. Sorry ya. Apa buku gue kasih Gord aja sekalian ya. Apa gue kasih Wan-Wan guys. Dia langsung loncat langsung ke seternawan. Dia gak bang ngasih ke Batrix B1 gila. Simba udah pulang. Avalanche bersih kita kalahkan. Menang apa gak guys menurut kalian guys? Menurut kalian menang apa gak game ini guys? Kalau menang bilang guys. Kalau menurut kalian menang bilang. Kalau menurut kalian menang. Katakan. Katakan menang bang. Katakan menang ya guys ya. Kalau menurut kalian menang ya game ini ya. Gimana guys pendapat kalian guys? Menang apa gak game ini? Dia bisa start full blade di sebelah sana. Bahaya banget. Selama dia gak pindahin. Kita gak pindahin juga. Kita punya di sini kan. Sampai dia pindahin ini. Kita harus pindahin 1-1 kita juga. Harusnya dia gak pindahin sih. Gak punya waktu dia buat pindahin itu. Kalau menang. Ini akan menjadi juara satu perdana kita. Menungguan Remy 3. Yang setelah dia defam. Link terus menyerang. Mantap banget. Hati-hati Link. Masih melompat. Isi darah cakep banget. Dari kejauhan 1-1 memberikan stun. Film blade. Stun. Nice. Stun dari 1-1nya nih yang bikin menang. Begitulah cara kalian memainkan Remy 3. Cara swordsman. ya